Halo YouTube, jadi kesempatan kali ini saya mau share sama temen-temen alat apa sih yang saya paling suka pakai untuk nge-vlog. Jadi dulu kalau saya ngerekam video itu pakai handphone dan ternyata gambarnya itu goyang-goyang. Jadi saya coba beli namanya DJI Pocket 2, jadi kayak mini kamera, udah bisa 4K dan dia punya 3 akses gimbal. Dan hasilnya itu sangat memuaskan karena gambar yang kita ambil itu dia stabil dan mulus. Dan sekarang di depan saya ini ada kotak putih tulisannya DJI, which is itu adalah generasi selanjutnya dari DJI Pocket 2 yang namanya DJI Pocket 3. Which is ini baru terilis launching hari ini, di tanggal 25 Oktober 2023. Jadi kita udah penasaran pengen unboxing isinya apa aja, let's go kita unboxing. Oke sekarang kita mau coba unboxing ya temen-temen, jadi ini baru beli hari ini. Jadi yang saya ambil ini adalah paket yang Creator Combo, karena dari experience yang sebelumnya, kalau saya nggak beli yang Creator Combo kita nggak dapat mic-nya. Jadi external mic-nya itu wireless-nya itu ngaruh banget ke suara, jadi kali ini kita beli Creator Combo. So, ini belakangnya ada garansi tam juga, jadi kita buka dan melihat isinya ada apa saja. Ini kita udah nunggu, kirain launching tahun lalu, yang ternyata nggak ada, akhirnya tahun ini. Kita taruhin aja. Kita taruhin aja dulu, tambahin unboxing. Cakep banget ya. Oke ini gimana bukanya. Oke, sini kayaknya. Tunggu. Oke sekarang kita mau coba lihat isinya ada apa aja ini yang pertama kita buka disini untuk ada kayak bag gitu ya ini ini juga lakunya ada manual book sama tulisannya pesan Cina dan ini juga sama manual book juga jadi ada berbagai bahasa juga taruh dulu kalau dalamnya ada kotak lagi kita buka kosong ini tempatnya temen-temen jadi ini kayak pelindung gitu ya jadi gripnya itu dia kalau yang dulu dia pocket 2 agak licin ya tapi kalau ini dia gripnya lebih enak dan ini katanya lebih besar sih ini tempat untuk taruh edit filternya dan di atas untuk taruh ini kita lihat di dalam bag kreator komponen ini bagnya cukup gede oke ini ada kabel charger USB type-c lalu ini ada ini dia DJI pocket 3 nya temen-temen bisa lihat ini tampilannya keren banget ya ini ada mix 123 ini triakses gimbalnya dan ini layarnya di langsung on begitu di puter layarnya 2 inch simosensornya udah 1 inch ini ada tombol joystick dan recording untuk matiin kita tahan ya nanti taruh dulu dan ini dibawah untuk USB type-c nya jadi kalau untuk gripnya sih dia enaknya temen-temen agak lebih besar dibandingkan DJI pocket 2 tapi ini karena layar lebih besar jadi jadilah semua agak beda sih kita akan menyesuaikan dan ini dibawah ada untuk mounting ininya apa dudukan jadi ini kalau dipegang sih dia sebenarnya satu genggaman gitu temen-temen tuh kelihatan banget satu genggaman dan ini bisa diklipkan juga jadi mountingnya dibawah lebih besar fungsinya untuk apa USB type-c nya di sini mungkin lebih ke untuk pegangan lebih besar kaya enggak tahu tapi nanti mungkin kita coba lihat fungsinya karena kalau dipegang tinggal dipacet aja ups ini lepas nanti dulu kita belum membeli masalah ya oke oke kita taruh dulu apa lagi ini ada dudukan untuk wireless mic nya ya jadi untuk noise cancelling nya sama tali ini ada lalu ada lalu ada ini kata nya untuk makinat ya makanya seperti itu tuh jadi untuk wireless mic nya wireless mic nya ditaruh di krippon dibalik baju jadi dia nampau makanya dan ini ada dan ini ada oh ini apa penutup lensa lainnya padanya nanti ini akan ditempel di padanya kita taruh di lensa nya kita cuma tinggal ditempelin aja magnetnya pencang ya teman-teman cukup pencang jadi enggak takut jatuh dan ini untuk wireless mic nya dia agak transparan jadi kayak lebih elegan gitu ini ada tombol powernya ini untuk ditaruh nanti di sini bisa nah jadi satu paket ada semua disitu dan pengalaman dari kita pakai di jel paket kedua untuk suara kualitas suara supaya lebih bagus emang sangat pakai kreator kombo sih karena pada saat dijual terpisah jatuhnya kayak lebih mahal gitu jadi kali ini aku dari awal langsung ambil yang kreator kombo karena udah ngerasain manfaatnya BJ pocket tuh asik banget pakai dan ini ada kayak do it all handle nya jadi nggak tahu apakah ini ada wireless mic nya kita coba explore jadi kalau dipasang di sini jadi cukup panjang tapi dia juga charging jadi ini ada extra battery jadi ada dua baterai di dalam sama tambahan jadi bisa lebih lama panjangnya jadi sejengkal kira-kira buat dipegang tapi baterai lebih tahan cuma agak tinggi sih oke itu aja isinya tasnya kokoh tebel jadi gampang dibawa kemana-mana tinggal ditenteng aja nah sekarang kita mau lihat di fitur DJI nya oke sekarang kita mau lihat tampilan pada saat dia akan digunakan jadi sekarang aku udah pasang DJI pocket 3 nya di dalam case nya jadi case nya bentuknya seperti ini kokoh dan agak lebih besar dibandingkan sama yang DJI pocket 2 ya dan ini ada kayak karet gitu dibandingkan sama DJI pocket 2 itu dia kayak plastik biasa tapi kalau ini lebih ada kayak karet jadi lebih ngegrip jadi kalau kita keluarin dari case nya nah tampilnya seperti ini layarnya udah 2 inci dan sensor CMOS nya udah 1 inci jadi untuk efek bokeh nya sih katanya akan lebih bagus jadi kalau kita putar seperti ini dia akan otomatis langsung nyala seperti itu nah jadi nanti pilihannya seperti yang di DJI pocket 2 gitu kalau kita geser ke kanan dia akan melihat video-video yang sudah di record lalu kalau misalnya kita pilih video kita bisa pilih menu nya ini ada ada video ada foto ada panorama lalu ada low light lalu ada slow mo dan timelapse jadi biasanya misalnya kita pilih video nanti kita bisa pilih resolusi sama frame rate nya nah ini kalau kita geser dia bisa melihat auto exposure jadi mau yang model manual atau mau yang pro jadi bisa auto exposure auto white balance glamour efek segala macem atau juga nanti kita bisa pilihan yang di atas itu ada macem-macem jadi ini kayak untuk settingan save settingan lalu ini untuk pada saat kita aktifkan dia mau pakai settingan terakhir mau pakai settingan video atau low light jadi ada default nya brightness nya kita bisa atur selfie on nya juga bisa diaktifkan nah ini menunya jadi kayak wireless mic nya mau diaktifkan atau enggak gimbal start direction nya mau ke depan atau ke belakang rotate screen nya power off selfie flip otg connection wireless connection wearable mode gimbal calibration lalu ada joystick speed ada sound grid dan menu-menu yang lain dan ini ada juga ini sudah bisa portrait maupun bisa yang horizontal ya teman-teman jadi bisa yang vertical atau yang horizontal jadi bisa juga untuk merekam video-video di instagram atau di tiktok nah ini untuk speed nya mau yang slow default atau fast lalu ini untuk yang gimbal mode nya biasanya aku suka pakai yang FPV karena lebih fleksibel atau juga bisa tilt lock atau yang follow jadi sesuai selera dan kira-kira seperti itu jadi kalau kita slide balik dia akan ada waktunya 2 detik akan off atau bisa di setting seperti itu teman-teman nah ini tampilannya jadi ada microphone nya 3 disini sudah stereo gimbal 3 axis ini gantungan juga udah aku pasang ini colokan USB type C nya jadi hanya sebesar hanya segegam tangan lah bener-bener pocket banget jadi selama pengalaman ambil gambar menggunakan DJI Pocket 2 saya selalu puas dan akhirnya upgrade ke DJI Pocket 3 sekarang jadi teman-teman juga mungkin suatu saat mau beli untuk mencobain nanti kita akan coba review di luar ya jadi mungkin segini dulu review nya teman-teman sampai jumpa di video yang lain ya see ya see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati